Hai baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali kita unboxing paket di timan eh untuk server baru ya kita buka ya kita buka paketnya ini untuk buka server baru ya buka server baru sport Hai pacaran lagi-lagi ini adalah mikrotik rp750 r3 Kenapa selalu saya rekomendasikan mikrotik ini karena eh apa namanya ini harganya standar lah ya standar jadi kalau mungkin ada orang yang bilang ini masih masih awam Om baru mau coba ada yang bilang gitu ya bisnis ini bukan bisnis coba-coba ya jadi sekalian aja kalau memang lokasinya sudah yakin bakal rame jadi sekalian aja kan ya enggak ini Hai siaran nomor serial nomornya saya tutupi dulu maka trisnya ini serial nomornya made in China ya jadi mikrotik made in China ini serial nomornya jc20 ca sekian-sekian-sekian yang jarang-sekian yang jarang-sekian yang jarang-sekian yang jarang sekali dibaca dan juga ini ada ya itu serial nomornya ya di atas segel ya tidak ada dan ada charger di dalam biasanya kan nggak ada charger ya itu aja dapatnya kalau beli baru Oke untuk pemula kenapa saya serah-serahkan gr3 karena pilihan di bawahnya itu eh apa ya Hai dia hanya gr3 ya R2 rp750 r2 dan itu Hai emang sih kuat untuk sampai berapa ya 30-an lah 30-an user 3040 itu kayaknya maksudnya kuatnya itu CPU lotnya masih masih naik turun lah tapi tinggi ya untuk yang sudah 3040 CPU lotnya R2 itu tinggi seperti yang saya bilang di video sebelumnya R2 yang sekarang itu tidak seperti yang dulu ya jadi emang selalu saya arahkan gr3 ya lebih mahal dikit lah dari R2 tapi ya usernya bisa sampai ya lihat trafiknya juga sih bahkan punya teman itu pakai rgr3 seperti ini bisa sampai 20 user jadi sampai 20 user 200 user maksudnya 200 user online bersamaan jadi sampai mentok di lisensinya kan lisensinya ini pakai level 4 Hai untuk gr3 ini jadi memang seraktifnya harganya bisa sampai 200 user ya untuk pemula ya ditabung-tabung dululah uangnya kalau mau beli-beli baru harganya sedia satu juta itulah satu juta tapi belajar setting sendiri nanti sekalian beli api indoor ya seperti ini tapi indornya pakai api bekas indihome atau pakai apalah yang penting lain bisa jadi access point itu lalu setelah letakkan di teras atau dimana yang punya toko bisa letakkan di tembok tokonya di depan itu nah jadilah voucheran lalu tak kalah pentingnya juga perlu kabelan ya kabelan yang eh yang pertama yaitu pendek saja yang menghubungkan ke dari sumber internet ke mikrotik ya dari sumber internet ke mikrotik kabelan yang pertama lalu yang kedua kabelan yang dari mikrotik ke access point itu saja sih itu saja malah-malahnya disamping juga adapter untuk access point itu aja jadi saya sarankan untuk pemula itu seringkali ada yang WA untuk mula beli apa saja beli mikrotik sama access point indoor itu saja maksudnya Zep saya arahkan untuk access point outdoor karena access point indoor itu tetap wajib ya jadi meskipun nanti mau pakai access point outdoor yang jangkauannya ribuan mil misalkan tapi access point indoor yang di dalam rumah yang dekat mikrotik itu masih wajib ya untuk mantau-mantau jaringan lah karena kalau kita tesnya langsung access point outdoor nanti nggak akan pernah bagus ya karena posisi kita akan tentunya ada di bawah access point motor Hai Kali mungkin maksa access point motornya yang jutaannya tapi kan tak juga lah rata-rata kan pelanggan cari yang bagus dan murah dan selalu saya bilang nggak ada alat bagus dan murah tuh nggak ada kata ngimpi kali ini TR3 sudah ada pos USB yang bisa ditancapkan modem tapi tidak semua modem bisa support di support oleh mikrotik dan juga ada slot Hai micro SD ya Jadi kalau mau letakkan apa Hai letakkan nampai kulkas misalkan mau login pack login pack yang ada lagunya itu yang letakkan di file micro SD ini banyak sih fungsinya tapi selama ini saya cuma pakai untuk meletakkan login pack ada pelanggan yang login packnya minta yang berat minta yang yang ada lagunya jadi saya letakkan di sini Oke gitu saja teman-teman itu sudah ada itu saja untuk memulai usaha YV sistem rumahan pertama kali yang disiapkan yaitu sumber internet tentunya yang kedua adalah mikrotik yang ketiga adalah access point itu saja mohon maaf jika ada selesai kata saya dimasal baru dari jangan belajar dimasal baru-jika dimasal pencinta online wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh